ini kemana kita mas? ke emplasmen? iya, ke selanjutnya gak ada bekasnya ya? ya sebenernya ke pendentok gitu ketindisi rumah-rumah ini ya pemukiman dulu berapa jalur sih mas? tiga jalur? kalau versi di sini ya buku ikhtisar lintas itu jalur dua lurus satu belok tiga belok terus dari lurus sana dari jalur dua itu nanti ada wesel arah ke gudang jadi lurus dulu baru mundur jalur ke gudang itu berarti tembus sampai merah-urah sana? apa beda lagi jalurnya? lurus hanya jalur dua ini di belakang gudang itu masih ada bekasnya baduk yang versi ini lho silang itu? amin gak bu? yang versi apa? baduk yang besi ini lho wes besi yang rel di wet miring ini segitiga oke 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 paham paham ini jalur dulu di sebelah mana nih mas? ya di bawah ini oh kita ini ini nih bekasnya bu oh yang ini ya? bekasnya agak sih besar ini kan beda gak bisa nyatu ya asfal sama besi gak bisa nyatu ya asfal sama besi ini aku mau lihat bukankan atau hal ini aku lihat pada hal ini aku lihat jangan lupa aku lihat masih ada papan namanya ya kelihatan itu 7 meter terbukaan laut Selamat menikmati Selamat menikmati Ini bekas gudang stasiun Tuban Jadi gini kondisinya Parah sih Iya udah Kacau Dulu Tuban itu hasilnya apa aja mas? Selain kapur Pupuk ada Cuman pupuk itu di Palang Oh di Palang Itu sejak jaman Londo itu? Belanda? Enggak Baru sekitar waktu PJKA itu Tadi kan di stasiun Palang itu kan jalurnya ada dua Yang lurus jalur dua, jalur satu, stasiun Yang jalur satu arah ke timur itu kan Di gambarnya Iktisar itu ada jalur baduk Nah disitu bongkar muatnya gerbong barang disitu Nah kalau gudangnya pupuk itu agak jauh Dekat pantai sekitar berapa ratus meter Dekat pantai itu berarti utara dari bangunan stasiun itu? Matinya tahun 90 ya ini ya? Iya Ini setelah Berapa? 34 tahun ya Non aktif Sekarang bangunan gudangnya jadi seperti ini Pasir-pasir pantai nih Mas Pasir-pasir pantai nih Kayak gini masih ada kayak hewan-hewan laut lu Mas Kayak kerang-kerang ini Oh iya Gitu? Iya ini Bener Nanti kini gak tau nih mereka nih Dulu Belanda tuh begini gimana? Iya semennya kayak pasirnya begini Oh iya Enggak, enggak, enggak Pipa Salah Ini pipa Oh stasiunnya di depan sana ya? Iya Yang bekasnya batuk itu dibaliknya tembok itu Oh Jadi waktu itu Agak Apa? Naik di depan itu Sudah susah aksesnya disitu ya? Dari samping sana batuk Oke Oke Itu masih ada pintunya tuh Modul pintu geser nih Begini Terus kalau dilihat lagi Oh Oh Youtube 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 Sejarah sepur Oh ini ya Apa namanya ini lantai masih lantai ke situ ya Ini biasanya buat gerobak-gerobak ini ya Kalau dinaikin ke situ Masukin batuk gudang Ini rumah Ini Ada beberapa pintu ini? Satu, dua, tiga, empat Lebih kecil daripada gresik Gresik itu cuma dua Enggak salah Panjang mas Oke jadi mas Widho ini orang asli Tuban ya mas ya Sekarang lagi nempu pendidikan di Universitas Jember Jurusan Sejarah Iya Jadi mas Widho ini juga apa lah Bedronnya juga seorang pecita kereta api Jadi mas Widho pertanyaan saya itu cuma satu Eh banyak lah Jadi kita awali dulu dari satu Alasan kenapa jalur babat Tuban itu dibangun apa mas? Jadi kalau mengacu dari tulisan dari Steven Ane Reitsema Di buku-buku yang indis per web politik Ya Itu awalnya karena Lebih ke ini Rencana dari Residen Rembang ya Jadi kan Tuban itu dulu masuk Dari Residen Rembang yang termasuk dari Kakubatannya Rembang itu sendiri Lora Ruban Bojenegoro Nah dari Residen Rembang itu pengen ada Jelur kereta api Dan caranya bagaimana Jadi Residen Rembang ini Juga merencanakan untuk membangun Pabrik-pabrik gula Salah satunya Di lokasi di Kebun Herjo di Jati Rogo Jadi arah ke Rembang Bojenegoro Di tengah-tengah situ Kemudian di Tuban ini juga Mau diadakan Apa namanya Pabrik gula juga Seperti itu Sorry Mas Ewa Tom Tapi di Tuban itu Pernah ada pabrik gula kan? Pernah ada Tapi gak nyambung Gak nyambung Seperti itu Terus akhirnya Dari beragam Apa Lobby-lobbyan Ke Pemerintah Seperti itu Akhirnya Ada perusahaan yang Tertarik Untuk Apa Sebagai pangsa pasarnya Seperti itu Nah perusahaan itu NIS tadi Yang akhirnya Tahun 1913 itu Pihak dari Apa namanya Gubernur Jenderal Itu menerbitkan Surat Apa namanya Besluid Besluid Ya Besluid Gubernur Gubernurmen Besluid Tanggalnya Kalau saya tidak lupa ya 28 Oktober 1913 Yang intinya itu Memberi Konsesi Ke NIS Untuk Membangun Jalur dari Babat Ngidon Jenu Nah Ngidon ini Gimana Ngidon ini Daerahnya Sekitaran Yang sekarang Jadi Pelumpang Kurang lebih Sekitar situ Nah kenapa Tuban Tidak diikutkan Soalnya Entah ya Dari alasan mereka Itu apa Tapi Kalau ke Jenu Pasti lewat Tuban Tapi Dari Pihak NIS Sendiri Akhirnya Memutuskan Dari Jenu Sana Dirasa Kurang cocok Jadi Terminus Atau Jalur Akhir Buntu Ini Kurang cocok Akhirnya Diputuskan Terminusnya Diganti Ke Merak Ura Jadi Akhirnya Yang dibangun Dari Babat Tuban Merak Ura Itu Mulai 19 Berapa 19 17 Memang Perang Dunia 19 18 19 20 Tanggal 1 Agustus 1920 Itu Diresmikan Babat Tuban Pra Ura Tapi pada saat Itu Industrinya Yang Lumayan Terkenal Di Tuban Sehingga Memang ada Kereta Api Tertarik Untuk Dibangun Disini Itu Apa Sebenarnya Dari Tuban Kalau Industri Sendiri Lebih Ke Kapur Makanya Akhirnya Dibangun Juga Jalur Simpangan Itu Ke Pabrik Kapur Sama Penambangan Batu Kapur Itu Sendiri Penambang Itu Di Daerah Masih Penambang Nambang Di Daerah Apa Namanya Lupa Saya Arah Kelamongan Arah Arah Kembabat Lalu Dari Stasiun Tiga Kilo Lepas Stasiun Tuban Ke Arah Babat Lalu Kalau Di Kulik Kulik Saya Bacanya Sekilas Terus Itu Ada Jalur Ke Merak Kurak Kemudian Di Masa Kemerdekaan Sampai Ke Stasiun Tuban Aja Kenapa Merak Kurak Tidak Dilintasi Sepur Lagi Sejak Kapan Mulai Tidak Dilintasi Satu November 1935 Sumbernya Itu Dari Majalah Spur And Tram Wagen Dari Majalah Belanda Yang Memang Topik Utamanya Membahas Tentang Isu Perkereta Apian Di Zaman Belanda Itu Jadi Di Majalah Itu Dirasa Itu Setelah Kan Ada Krisis 1930 Itu Antara Tuban Sampai Mera 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 Ini Kurang Untung Kurang Menguntungkan Dan Akhirnya Ditutup Tapi Ditutupnya Itu Waktu Itu Para Pejabat Nisi Ini Masih Pengen Suatu Saat Untuk Dihudupkan Kembali Dan Itu Belum Terrealisasi Sampai Sekarang Sampai Sekarang Sampai Sekarang 2024 Malah Masih Sebelumnya Lalu Kenapa Setelah Kemerdekaan Di Tangan PJK Matinya Kenapa Alasan Itu Apa Kalau Ini Saya Runtutkan Lagi Jadi Setelah Tadi 1935 Tuban Mera 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 Putuk Terus Waktu Penjajahan Jepang Mulai 42 Sampai 45 Itu Pihak Dari Jepang Sendiri Berkebijakan Untuk Membongkar Jalur Dari Pelumpang Ke Tuban Sejauh 22 Kilometer Panjang Lintasan Yang Dicabut Panjang Lintasan Otomatis Kan Tuban Merak Urak Juga Nggak Ada Operasional Lagi Otomatis Jadi Tinggal Sisa Membabat Pelumpang Sekitar 15 An Atau Berapa Kilo Itu Akhirnya Waktu Sekitar Awal Awal Kemerdekaan Oleh Pihak Jawatan Kereta Api Republik Indonesia DKI RI Itu Dibangun Lagi Pelumpang Tuban Tapi Pemerak Urak Nggak Diteruskan Putus Sampai Tuban Aja Terus Yang Akhirnya Sampai Terus Berjalan Waktu Sampai Sekitar PJKA Terakhir Tahun 1990 Kalau Mengacu Dari Buku Apa Namanya Buku Dirilis Sama KAI Itu 1 Desember Eh Sorry Sorry Saya Lupa Tanggalnya Pasti Desember 1990 Berarti Masih operasional Kurang lebih 70 tahun Ya Baru Ditutup Total Dengan Kenapa Alasannya Masih Tutup Saat itu Kalau Alasannya Saya Kurang Pasti Tapi Pada Saat Itu Memang Apakah Jalur Babat Ketuban Khususnya Jalan Raya Apakah Masih Sepi Sehingga Memang Keretanya Apakah Kalah Saing Sama Mudah Transpustasi Layan Kalau Faktor Faktor Seperti Itu Pasti Ada Tapi Kita Flashback Tahun Tahun Segitu Memang Pengamanan Dari Kereta Api Tidak Seperti Sekarang Kalau Istilahnya Sekarang Itu Ada Kondiktur Pol Suska Langsung Cek Mana Yang Ada Penumpang Kelebihan Relasi Dan Lain Sebagainya Tapi Kalau Zaman Itu Kita Tidak Tahu Lagi Makanya Nanti Kalau Ke Stasiun Palang Itu Kan Ada Tulisan Stikeran Tempelan Dari PJKA Yang Masih Ada Itu Barang Siapa Intinya Kurang Lebih Barang Siapa Yang Penumpang Yang Kedapatan Tidak memiliki Kartis Akan Dikenai Denda Dua Kali Lintas Harga Kartis Yang Dita Dan Itu Kan Bisa Ditafsirkan Ke Banyak Hal Siapa Mas Hidoh Habis Ini Nanti Kita Akan Ke Stasiun Lain Lagi Terima Kasih Mas Hidoh Ikuti Terus Penusuran Kita Di Tuban Jalur NIS Babat Ketuban Yang Dibuka Pada Tahun 1920 20 Terima Terima kasih.